Malam pengerupukan yang dimeriakan atraksi budaya pawai ogoh-ogoh harus tetap dijaga kelestariannya. Semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pawai ogoh-ogoh. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tamanan Putu Eka Nurcahiyandi menyatakan upaya menjaga kondusivitas perayaan hari rayanya Piton Barusaka 1940 yang diawali malam pengerupukan. Merupakan tanggung jawab bersama pemerintah provinsi, kabupaten kota, maupun elemen masyarakat seperti pemuda, banjar, dan desadat masing-masing. Politisi asal marga ini mengatakan pawai ogoh-ogoh merupakan potensi budaya yang adiluhung yang bisa menjadi atraksi budaya dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Namun jika dalam pengarakan ogoh-ogoh yang merupakan kreativitas generasi muda terjadi hal yang tidak diinginkan dan merusak keamanan dan ketertiban, citra pariwisata Bali akan tercoreng. Merupakan sebuah konsep kita untuk menjaga daripada apa yang menjadi sebuah potensi dan budaya yang kita miliki. Jadi sudah benar-benar tentu kegiatan arah ogoh-ogoh yang sering dikhawatirkan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kita khawatirkan nanti bahwa dimana Bali adalah merupakan daerah atau wilayah daripada perusahaan yang dikenal dunia. Karena kegiatan pawi atau kegiatan arahkan ogoh-ogoh ini akan menjadi sebuah daya tarik daripada wisatawan yang hadir ke Bali dan melihat daripada media sehingga ini adalah merupakan wujud daripada bentuk kita menjaga daripada apa yang menjadi sebuah potensi kita yang ada di Bali sebuah umat Hindu khususnya. Bali merupakan tujuan wisata dunia dan memiliki keberagaman adat seni budaya dan heterogen. Ekanur Cayani menghimbau usma fiak menerima perbedaan dengan toleransi dan saling menghormati dengan sesama dalam kerangka NKRI.